Video ini adalah video hobi yang dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Akhirnya tiba waktuku untuk menunjukkan kebenaranku. Dengan menggunakan satu Zetsume Rai Ski Dan menggunakan satu Togu Rai Ski secara bersamaan. Dengan kekuatannya akan melampaui Zero One Senpasi Enchi Terima kasih Apabila lima horda dikhususkan, Togu Rai Ski Terima kasih Terima kasih Selamat datang lagi di channel Agan Reza Di konten DX Review Jadi ini adalah review pertama Anda di tahun 2020 Setelah sekian lama juga tidak review DX Ini karena aturan kopa juga begitu ketat sekarang Dan Agan Reza kembali untuk mereview DX Yang pastinya untuk review DX di awal tahun 2020 ini Sangat-sangatlah spesial Senpacento ya Senpacento Jadi langsung saja apakah yang bakalan direview di video kali ini teman-teman Langsung saja teman Wow berat Ini dia Wuuu Yes DX Zaya Tozan Driver Wuuu Oke Pastinya kalian sudah tidak asing dengan belt yang satu ini Jadi ini belt ya yang bakalan review ke kalian Jadi spesial teman-teman Dan ini beltnya sangat spesial sekali Karena Rider nya sekarang lagi jadi primadona nya Di serial yang lagi kita ikutin Yes, di serial Kamrader Zero One teman-teman ya Yaitu Kamrader Tozer Wuuu Dan kita lihat kan box depannya ini Wow Ini mungkin size si box nya ini Sama seperti Hidden Zero One Driver ya teman-teman ya Tapi ini aksennya lebih ke putih Dan juga ada percampuran warna ungu Wow Dan apa aja sih kan yang kita dapatkan di box kali ini Jadi lumayan banyak juga yaitu belt Dan juga disini ada dua key ya Satu adalah Z-Zumerise key Dan satu lagi yaitu Progress key Jadi untuk si Tozer ini emang unik Dia menggunakan dua key ya untuk perubahannya Untuk menjadi Kamrader Tozer Yang diaktifasi ke Tozan Driver teman-teman Keren banget asli Dan seperti biasa di belakang itu Cara memainkannya dan cara penggunanya seperti apa Dan suara-suara yang dihasilkan itu seperti apa Nanti bakal kita review semua ya Di review kali ini makanya kalian simak sampai habis teman-teman Dan di sampingnya sih ini ada Nah ini ada tulisan yang sangat begitu narsis teman-teman Jadi ada tulisan disini Kamrader Tozer Zaya Enterprise Zaya Tozan Driver ya Jadi Tozan Driver Seribu Driver Sama seperti yang sering diucapkan oleh si CEO Zaya Anatsugai Zenpa Sento Alias seribu persen teman-teman ya Oke dan ini juga di atasnya masih ada box artnya yang begitu keren sekali Wow oke Dan di bawahnya Nah di sini di bawahnya ada matanya si Tozer dengan si Zaya Tozan Driver nya ya Oke seperti itu aja untuk boxnya teman-teman Jadi kalian pastinya sudah tidak sabar Jadi langsung saja kita buka si DX Zaya Tozan Driver ini ya Oh dan ini di beltnya teman-teman Di depannya ada tulisan ini loh Kan kalau si Zero One Progress ya ini Perfect Rise Wuuu Jadi langsung saja kita buka belt satu ini Dan ini masih tersegel teman-teman ya Jadi yang setiap Anna review itu Selalu dipastikan tersegel untuk menjaga excitement Anna Di review kali ini gitu ya Jadi kita saling berbagi kesenangan gitu ya Dan juga thank you banget buat Gundam Zaku Hobby Corner ya Yang sudah mengirimkan hidden Hidden lagi Si Tozan Driver ini Jadi kalau kalian yang cari DX Gundam segala macam Silahkan kalian kesitu ya Dijamin mantap-mantap Oke Oke segelnya sudah Anna kupas Dan langsung saja kita buka Set Wow Oke Excited banget Anna ya Dan di dalamnya kita dapat dus telur Di sini Dan wuuu Wow Ini dia teman-teman Cukup padat ya isi di dalamnya Dilindungi dengan plastik satu per satu per partnya ini Dengan dus telur juga yang aman Jadi kita langsung aja buka satu-satu Dan kita review sama-sama satu-satu juga ya Sempercent Oke teman-teman isi di dalamnya Anna sudah kupas satu-satu teman-teman Jadi lumayan banyak juga yang kita dapatkan Untuk strap beltnya sih Anna masih plastikin aja Karena males juga ngeluarinnya Tapi kalau kalian lihat ini strap beltnya ini warnanya hitam teman-teman Ya hitam ya teman-teman Dan juga di sini Ini penyambung strap dengan beltnya ini Sama seperti build driver teman-teman ya Berarti sama seperti build driver Sekelas driver Eval driver Terus juga dengan ghost driver juga sama ya Oke seperti itu aja Back holder nya juga lumayan keren Back holder nya juga sama kayak build teman-teman Tapi warnanya hitam ya Ya build juga hitam sih Jadi untuk strap belt sih seperti itu Dan beltnya ini lumayan kuat juga Gak gampang patah ya Kalo belt belt sekarang sih gak gampang patah ya Oke dan ini dia Wow Rencana ku berjalan sesuai rencana Sempercent Ini dia teman-teman ya Ini dia Zaya Thousand driver ya Dan di luar dugaan ini lumayan gendut sih Anda juga udah nonton di serialnya juga gendut emang ya Wow ini ada percampuran warna teman-teman Abu Ada ungu juga Ada emas Dan juga ada warna glossy hitam ya Oke ini abunya gak abu banget Kayak abu yang seperti biasa Bandai lu keluarkan ya Kan biasanya abunya jelek banget tuh kayak abu plastik banget ya Tapi ini bener-bener Apa ya sangat-sangat mirip dengan di serialnya ya temen-temen ya Ini abunya bener-bener mantap loh ya Dan lubang speaker ada di atas sini Terus juga ini kita lihat warna glossy hitamnya Yang bercampur dengan emas ini bener-bener keren banget sih Dan juga mungkin banyak yang nyamain si Zaya Thousand driver ini Sama seperti beast driver ya Karena dia seperti pintu terus ngebuka temen-temen ya Seperti itu Dan di belakangnya sih gini aja temen-temen Tuh ya Di sini ada tempat baterai Ada on off nya Seperti itu Oke 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 Cukup keren Nah kita kesampingkan untuk Zaya Thousand drivernya Dan kita mendapatkan 2 key Di pack ini ya temen-temen tuh Ini adalah satunya Zetsu Meraiski Dan yang satu lagi ini Progriski temen-temen ya Wow kita reviewnya dulu dari si Ini Zetsu Meraiski Mungkin yang banyak disayangkan ini Gak bisa diapa-apain temen-temen ya Jadi ini bener-bener cuman kayak plastik doang tuh ya Gak ada pencetan buat Progriski nya Gak ada baterainya gitu ya Jadi yang ini kayak dummy aja gitu ya Ini kayak dummy aja gitu Waking Arsino ya di sini ya Di sini ada type nya yaitu Zetsu Metsu Evolution temen-temen ya Tuh seperti ini Zetsu Meraiski Waking Arsino ya Dan kalau kalian mau membedakan si Progriski dengan Zetsu Meraiski itu Ada si buletan yang ininya nih Tuh ada si buletan ini ya Nah seperti itu Dan ini kalau kalian lihat juga Si Zetsu Meraiski nya ada seperti tanduk-tanduknya ini nih Tanduk-tanduk ini nih Tuh ya Jadi seperti emang Cula Badak ya pada zaman dahulu Seperti itu gak bisa diapa-apain untuk si Zetsu Meraiski ini Ini cuma dummy Gak bisa dibuka juga Ini bener-bener plastik Bener-bener plastik temen-temen ya Oke Lanjut lagi temen-temen Ini ada Progriski ya Yang Amazing Kaukasus Warnanya sama seperti si ini Si apa Zetsu Meraiski ya emas gini Tuh warnanya emas gini ya Cuman bedanya kalau yang si Progriski ini Dia ada elektroniknya temen-temen ya Nah jadi inti utamanya dari selain Zaya 1000 driver tuh ya ini gitu Dan kita lihat disini ada Amazing Kaukasus dengan ability Brake Horn ya Dan kita lihat ada gambar kumbangnya disini Wuh warnanya emas pucat gitu ya Dan dibelakangnya sih kita bisa lihat clear black ya Disini ada seperti mekanisme-mekanismenya Ada penyumbat baterainya Ini dia pakai jenis baterai yang LR44 ya Atau baterai jam temen-temen Dan sama juga seperti Zetsu Meraiski tadi Ada tanduk-tanduknya gini Nih Tuh seperti itu Dan kalau kita lihat disini logonya ini ada si tosernya ya Ada si tanduk tosernya nih Oke langsung kita cabut penyumbatnya Dan kita dengerin suara si Progriski Si Amazing Kaukasus ini ya temen-temen ya Let's go jadi ya Satu, dua, tiga Wuh kaget gue Wuh Break Horn Oh dia langsung sepertinya auto auto race ya Tuh dia langsung kedap-kedip ya Kita lanjut lagi pencet coba ya Amazing Horn Break Horn Break Horn Amazing Horn Terus Tauzer Horn Tauzer Horn Tauzan Driver ini dengan baterai Dan kita cobain Henshin nya Cameradeel Tauzer Seperti apa? Langsung saja Oke temen-temen Baterai nya disini sudah masuk Dan ini membutuhkan 3 baterai Sama seperti Hidden Zero One Yang jenis triple A ya temen-temen ya Jadi bukan baterai jam ya Tapi baterai seperti biasa pada umumnya Kalau belt kan membutuhkan daya lebih gitu ya Jadi baterai nya itu jenisnya beda gitu Jadi langsung saja kita on ya 1,2,3 Oke Oh Ini gak ada light nya ya Mungkin light nya ada di dalam Ketutup sama pintu yang ini ya Oke Oke Seperti itu Dan kita lihat Di sebelah kiri dan kanan Ada slot ya Ini untuk memasukkan 2 key ya Kedalam sini Jadi gak bisa pakai 1 key doang temen-temen Harus pakai 2 key Jadi langsung saja kita ke Henshin nya Cameradeel Tauzer Subete wa kekakudori Senpa sentu Senpa sentu Senpa sentu Anata wa Yorijai maiz Anjay Langsung saja kita pertama memasukkan si Waking Arshino dulu ya Kesebelah sini Ya kesebelah sini ya Langsung aja CING Waking Arshino Setsubadai Naon ngasal gitu Padahal ngerti suaranya Wow Setsubetsu Evolution Wow Wow Oh my god Keren banget ini Dan selanjutnya kita pakai progresi yang ini ya Keren juga Hihihi Hahahaha Aduh Mungkin kalau kalian yang nonton doang Mungkin ngelihatnya Aduh biasa aja kan Atau bener Tapi kalau kalian udah mainin di Exia ini Sensasinya beda gini pak Seneng aja gitu Gila Oh my god Keren banget ini Dan bentuk beltnya Setelah Dimasukkan dua progresi dan hensin menjadi toser itu seperti ini temen-temen ya Kalau kemarin eh kalau sebelumnya kalian lihat wah gendut gitu ya Biasa aja Tapi pasti seperti ini Wow Jadi ya keren banget Jadi emang seperti bis Dia nggak buka seperti itu ya Ada pintunya nih Nah Dan di sebelah kiri dan kanan Ada dua progresi yang nancep Jadi keren banget Dan kalau kalian lihat kan Tengahnya di sini ya Nah di sini tengahnya itu ada si mukanya toser ya Jadi ini konsepnya cukup keren ya Jadi seperti Kata-katanya itu nyambung sama beltnya Jadi When the five horns meet Ketika lima tanduk bertemu Jebret Jadi emang lima tanduknya bertemu gitu di sini Damn keren sih ini Jadi langsung aja kita finishingnya ya Thousand Destruction Kita tinggal pencet ininya lagi Thousand Destruction Tengah 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 That's it Wow Wow Oke Kita cabut aja coba Nah Kalau dicabutnya itu Ya udah cabut aja gitu ya Oke Mantap soul juga ini Dan coba kita cobain lain tanpa si Viking Arsino temen-temennya Apakah bisa Apakah bisa di sini ya karena intinya ya emang disini tetap bisa sih tapi gak ngebuka pintunya oke terus kita liat kan ini si tulang belulang si belalangnya kalian bisa liat tuh ya emang kayak robot gitu kayak transformers gitu oke seperti itu ya jadi menurut anda sih cukup keren ya dan kita lanjut lagi disini kita bakalan masukin progress key yang berbeda ya ke si Zaya 1000 driver ini ya jadi langsung aja dengan ini pertama ya seperti biasa rising hopper ya langsung saja apakah bisa ini tanpa outrise ya error teman-teman oke error ya oke jadinya error coba kita masukin ini dulu waking arsenal oke yang pertama error yang kedua cuman ability nya terus cobain kita outrise dulu ke hidden 01 driver baru kita masukin kesini ya PR juga ini ya oke langsung aja teman-teman nah itu baru keluar suaranya jump to the sky jump to the sky turn to rider kick ya oke 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 seperti itu ya gila mantap mantap oke percobaan selanjutnya teman-teman ya jadi kita bakalan masukin si ini ya amazing caucasus progres key ke dalam hidden 01 driver teman-teman ya cobain dulu yang waking arsenal kan gak bisa teman-teman ya gak bisa seriusan gak bisa tuh karena ini emang progres key nya dikhususkan untuk di sebelah sini di sebelah kiri ya jadi gak bisa kalau di hidden 01 driver masa tanduknya dimasukin gitu jadi gak bisa jadi langsung aja kita cobain ya ini teman-teman ya 01 driver pake amazing caucasus kita autorize suara autorize-nya beda resim sama aja kayak di hidden 01 driver 1000 impact oke di hidden 01 driver seperti itu teman-teman ya jadi lanjut lagi belum selesai kita kita cobain disini teman-teman ya di short riser ship mantap langsung saja let's go tuh eh shit the golden soldier 1000 is born presented by xia wuuu entah kenapa di short riser keren juga teman-teman terus ini pencet finishingnya ini ya great war hmm 1000 blast wow oke mantap di short riser kira-kira seperti itu di luar dugaan ternyata lumayan cocok juga dan terakhir kita cobainnya disini teman-teman di force riser di review agan riser semuanya dicobain pak ini anak udah agak lupa lagi on-nya dimana sih pak ini agak lupa anak udah lama nge-review oh udah gak ada baterai udah ada baterainya di dalam ya sampai lupa saya oke lanjut lagi come on oh langsung dimasukin kayak begini ya gak usah dibuka dulu oke oh ship hey ship wait ini anak agak bingung juga kan kan si force riser ini ngebuka dengan paksa sementara si ini itu udah kebuka otomatis gitu ya jadi ketika dimasukkan ke dalam force riser ini dia kayak gak nempel lanjut aja tuh wow anda sarankan jangan dimasukin ke force riser deh nanti rusak ini jadi susah ngebukanya ngeri juga kan tapi cocok-cocok aja sih di 1000 driver wow oke seperti itu kira-kira temen-temen ya 100% oke temen-temen itu dia reviewnya buat DX Zaya 1000 driver bener-bener asli ini keren banget ya temen-temen huh mungkin udah boring lihat penampakan di filmnya toser lagi toser lagi terus-terusan jadi primadona jadi main side tapi kalau kalian udah mainin beltnya ini si DX Zaya 1000 driver ini bener-bener wah senangannya juga ini mantep banget sih ya kalian juga bisa beli ini harganya itu masih dikisaran 1,2 juta ya jadi kalau kalian yang ada budget dan suka banget nih sama kamar di Rota Usher ini silahkan kalian langsung sikat saja menurut anda sih ini worth it sih ya tapi mungkin kalau kelamaan mungkin bisa aja kalian bosen ya soalnya anda tadi pertama kali banget nyobain dan wah seneng banget asli ya jadi thank you banget yang udah nyimak reviewnya kali ini semoga informatif juga dan juga semoga aturan kopa ini tidak bikin anda berhenti review DX sampai disini aja tapi bakalan masih ada review DX review DX lainnya jadi anda mohon banget dukungan dan juga supportnya agar semuanya berjalan lancar ya jadi channel agar rezeki tetap seperti biasa bahkan menyuguhkan yang lebih gitu buat kalian semua oke jadi segitu aja teman-teman semoga informatif juga jadi review ini juga semoga tidak memuaskan buat kalian yang nagih-nagih doang tapi juga kalian bisa tahu fungsi-fungsinya selain kalian cuma nonton di filmnya doang gitu kalian udah tahu fungsi-fungsi lengkapnya suara-suaranya Anu udah masukin progreski-progreski lain tadi nah seperti itu kira-kira ya jadi thank you yang udah nyimak teman-teman teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagian semua teman-teman yang suka Kamer Rider sebelum menutup video ini kita hands-in sekali lagi keren banget langsung saja ya teman-teman selamat menikmati sensu-metsu evolution ring horn and shoot perfect rise when the five horns cross the golden soldier thousand is born presented by Zaya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax